Luis Suarez hengkang dari Atletico Madrid dan resmi bergabung ke klub masa kecilnya, yakni Nasional Montevideo. Baru menjalani satu pertandingan, Luis Suarez mampu mencetak gol perdananya di laga menghadapi C.E. Renistas. Cetak gol coba merangkumnya sebagai berikut. Pergi dari Atletico Madrid Pada musim panas ini, Luis Suarez memutuskan untuk hengkang dari Atletico Madrid. Laga menghadapi Sevilla sendiri jadi laga terakhir Suarez di Wanda Metropolitano. Laga ini sendiri berkesudahan di mana kedua tim harus berbagi poin dan mengakhiri laga dengan skor satu sama. Selesai pertandingan, Atletico Madrid memberikan seremoni perpisahan kepada Luis Suarez. Saat itu, Suarez tidak mampu membendung air matanya di hadapan para fans. Suarez yang ditemani oleh anak dan istrinya terlihat memeluk keduanya untuk menutupi kesedihannya tersebut. Walaupun singkat membela Atletico Madrid, Suarez memberikan sesuatu hal yang berkesan kepada para fans. Hal ini terbukti di mana Suarez mempersembahkan gelar juara La Liga di musim 2020-2021 yang lalu. Saat itu, Suarez yang sedang tampil gacor-gacornya mampu mencetak 21 gol. Bahkan, Suarez sempat digadang-gadang akan kembali memperkuat klub lamanya yakni Barcelona. Namun, Suarez lebih memilih untuk bertahan di Wanda Metropolitano. Mungkin Suarez masih sakit hati dengan Ronald Koeman yang saat itu masih menjabat sebagai pelatih Barcelona. Sebelumnya, pelatih asal Belanda tersebut memang menjadi penyebab Suarez harus tersisih dari skuad Blaugrana. Bahkan, pelepasan Suarez hanya melalui sambungan telpon secara tidak terhormat. Padahal, dialah salah satu mencetak gol terbanyak sepanjang masa Barcelona. Tampil melempem Sayangnya, keganasan Suarez nggak mampu dia ulang pada musim 2021-2022 yang lalu. Catatan golnya bersama skuad Los Rojiblancos juga harus menurun secara drastis. Saat itu, Suarez cuma mampu mencetak 11 gol dari 35 pertandingan La Liga. Mantan bomber Liverpool ini bahkan sempat puasa gelar dalam 5 pertandingan secara berturut-turut. Tumpulnya Suarez di lini penyerangan tersebut membuat Atletico Madrid juga ikut terpuruk. Skuad tasuhan Diego Simeone ini harus terseok-seok dan sempat terlempar dari posisi 4 besar. Beruntung, mereka berhasil bangkit dan mampu finish di peringkat 3 klasemen. Atas penampilan buruk tersebut, Suarez digadang-gadang akan angkat koper dari Wanda Metropolitano. Bergabung ke Nasional Montevideo Benar saja di tanggal 27 Juli kemarin, Luis Suarez resmi bergabung ke Nasional Montevideo. Klub yang berjuluk Bolsos ini bukanlah klub yang asing untuk Luis Suarez. Sebelumnya, Suarez juga sempat memperkuat Nasional Montevideo tahun 2006 yang lalu. Setelah bergabung, Suarez mendapatkan sambutan yang hangat dari para fans. Saat itu, para fans menyambut Suarez bak seperti pahlawan. Buktinya, pada sesi perkenalan dihadiri lebih dari 50 ribu penonton di tribun stadion. Suarez pun merasa terharu dan mengucapkan banyak terima kasih. Dalam wawancaranya, Suarez bilang kalau dirinya bahagia bisa kembali ke Nasional setelah 16 tahun pergi. Langsung cetak bol Walaupun sempat tampil melempam di Atletico Madrid, Luis Suarez mampu membuktikan kalau dirinya belum habis. Terbukti, Bomber berusia 35 tahun ini berhasil mencetak gol yang perdananya. Gol tersebut dicetak pada pekan kedua Liga Uruguay menghadapi C.E. Renistas. Saat itu, sang pelatih Pablo Repeto memainkan Suarez di babak kedua. Nggak berselang lama, Suarez yang tampil sebagai pemain pengganti mampu mencetak gol lewat skema sundulan. Setelah mencetak gol, Suarez pun melakukan selebrasi khasnya yakni mengangkat tangan dengan tiga jari. Selain itu, sang pelatih Pablo Repeto juga memberikan pujian kepada Luis Suarez. Pelatih asal Uruguay ini memuji Suarez yang dianggapnya sebagai pemain penting. Di sisi lain, Repeto juga menyebut kalau kemenangan 3-0 ini sangat penting mengingat di laga sebelumnya mereka takluk atas Deportivo Maldonado dengan skor 2-1. Gol ini merupakan gol pertama Suarez sejak tanggal 25 Juni 2006 yang lalu. Saat itu, Suarez sukses memberikan gelar juara sebelum akhirnya merantau ke Eropa. Itulah ulasan Luis Suarez yang mencetak gol perdananya di National Monte Video. Bagaimana pendapatmu? Apakah Suarez bakal kembali menemukan ketajamannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.